Hai, jadi hari ini adalah hari pertama gue untuk ngambil kelas Gepuda. Yay, my first was riding a lesson. Ngapain sih, Gepuda? Tapi gue tuh selalu penasaran ya, dan gue, entahlah, gue sangat tertarik melihat cewek-cewek yang jago berguda, itu kayak sardia banget gak sih vibes-nya, apalagi yang sambil archery. Gue selalu penasaran, kalau orang berkuda itu kan gini loh, beda sama kalau kita kayak menarikin mobil, motor, itu kan kita full kontrol ya, tapi kalau berkuda juga punya prasano dan pas gue kudanya juga kan, ya mungkin dia, ya terserah gue, gue mau belok kiri, mau belok kanan, badan-badan gue gitu. Nah, gimana kontrol kitanya? Dimana sih si penumpang punya kontrolnya? Jadi, gue pengen tau, gue juga pengen belajar, gue masih mendengar, gue gak sepatar, ada uangnya. Jadi, tempatnya ini sebenernya, dulu tuh aku sering makan disitu, kayak tiga kali lah aku makan disitu. Memang disitu tuh ada kayak hijang, dan aku gak tau kalau ternyata ada kuda disana, udah setelah gue. Mas, kalau bergeopeng stabilis, udah dimana sih? Kalau bergeopeng stabilis, udah dimana sih? Nah, jadi lapangannya ada dua nih, yang outdoor, dan satu lagi yang info. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi karena ini aku baru pertama kali, aku request kudanya jangan yang terlalu besar, karena aku masih takut. Tapi ini bukan kuda poni juga ya, ini adalah jenis kuda sandal katanya. Jadi, coachnya ini namanya Kak Deni. Untuk tahap awal, kita harus balancing dulu nih, jadi biar seimbang dan stabil. Oke, let's go! Wow! Aw! Aw! One! One! Two! 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 Seven! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton